Dijatuhkan dari ketinggian, dipukul pakai batu, sampai digores pemotong kaca. Ponsel pintar kian hari memang semakin canggih. Smartphone semakin bikin penggunanya ketergantungan. Ponselnya sudah pintar, pemakaiannya harus lebih pintar dong. Pintar membagi waktu menggunakan gadget. Pintar juga dalam memilih smartphone sesuai kebutuhan. Jangan salah pilih, apalagi sampai salah beli. Kalau nggak diteliti dengan seksama, bisa-bisa ponsel yang kita beli adalah ponsel rekondisi. HP bekas dibenerin, lalu dijual seolah-olah baru. Detektif Unyil melakukan penelusuran untuk membuktikan praktek penjualan ponsel rekondisi. Sedikit demi sedikit, info tentang ponsel rekondisi ini terkuat. Ini ******, ini ******, ini kan untuk antar. Tapi kalau ini hilang, pasti masih buat HP-nya itu nggak bisa buat handphone. Berarti di cari sama ini? Iya, cari sekalian. Tapi kalau masih mau, nanti sini ada kok HP- HP rekondisi. Oh gitu? Iya. Tanpa diminta, tukang servis ini justru menawarkan sendiri. Ponsel rekondisi yang sudah dia kerjakan. Detektif Unyil melihat langsung proses servis, sekaligus rekondisi ponsel. Ini nggak usah khawatir, masalah kualitasnya sudah punya sama. Ini dapatnya ada sih yang sengaja jual. Kondisi kayak gini biasanya tupang-tupang rosak, atau orang-orang kadang-orang yang mau tumpah, gitu. Tapi setelah data dan yang lainnya dihilangkan, nanti dijual. Jadi baru lagi. Tukang servis ini mengaku sudah menjalankan praktik menjual ponsel rekondisi sejak lama. Berbekal kealian yang diperoleh dari pelatihan singkat, berbagai merek ponsel yang rusak bisa dia sulap jadi seolah-olah baru. Ada kartus, charger, komplit. Harganya jelas lebih miring, bisa setengah dari harga resminya. Sebetulnya, tidak semua ponsel rekondisi merugikan konsumen. Beberapa brand smartphone memang menjual kembali ponsel bekas yang sudah diperbaiki. Tapi, perbaikan dilakukan di pabrik dilengkapi dengan garansi resmi. Berbeda dengan ponsel rekondisi yang diperbaiki sendiri oleh tukang servis. Kalau penjual dengan jujur mengaku tentang ponsel rekondisi sih, gak masalah. Tapi, banyak juga yang menjual ponsel rekondisi tanpa memberi informasi kepada pembeli. Niatnya mau beli hape baru, eh malah dapat hape bekas yang gak jelas asal-usulnya. Unyil punya beberapa tips biar kita tidak tertipu membeli ponsel bekas rasa baru. Selain membeli di gerai resmi, cara termudah terhindar dari ponsel rekondisi adalah melihat chargernya. Jadi, menurut saya ngeceknya jangan patokan ke itu. Tapi tadi casing atau misalnya lihat aja chargernya, kabel chargernya. Kalau rekondisi 99,999% itu menggunakan, yang disertakan adalah charger abal-abal, kabel abal-abal. Konsumen jelas dirugikan. Niat membeli hape baru, pembeli malah kena tipu. Kerugian materi jelas gak terhindarkan. Tapi, ada bahaya lain. Bagian dalam ponsel yang tidak original berpotensi menyebabkan arus pendek saat mengisi daya. Kalau chargernya abal-abal, ponselnya hasilkan nibbalan, ketika penuh bisa aja tetap berusaha menyuntikkan daya sampai pada level tertutup, akhirnya ponsel panas berlebihan, baterainya menggembung, terbakar atau mengedap. Peluang itu ada. That's why, jangan cuma tergiur dengan harga murah. Lebih baik beli ponsel di toko resmi yang sudah terjamin aman dan bergaransi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.